Awan hitam berarap, diiringi semburan batu dan pasir panas, melambung menjulang tinggi, terbang tanpa arah, disusul dentuman menggelegar, mengguncang melesat ke angkasa. Gunung Kelut memuntahkan, lahar panas, merah kehitaman, menjalar, meluluh lantakan, menggerus semua yang ada, tak peduli apapun. Terdengar lirih, jeritan tangis meminta tolong, saling bersambutan di mana-mana. Awan rasa sakit melengking putus, di tiap sudut duka menganga, bergelimang jasad tanpa nyawa, tercecer di tiap jengkal langkah kaki, terenggut tanpa daya. Terlihat wajah tersisa ketakutan bersimbah keringat, menengadah ke langit gelap, menyaksikan kilat yang tak henti-hentinya menyambar-nyambar, Memporak-porandakan harapan dan keyakinan. Kini hanya satu yang kupunya, pasrah semua atas kehendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi kisah eksplorasi kami di Makam Keramat Gantung, yang berlokasi di Jalan Melati, nomor 43, Blitar. Kematian adalah konsekuensi tak terhindarkan dalam sebuah kehidupan. Kematian bukanlah sebuah tanda bahwa semuanya berakhir, melainkan awal dari mulanya sebuah episode kehidupan yang sesungguhnya. Berdasarkan perspektif Islam, dikemukakan bahwa kematian adalah terlepasnya ruh dari tubuh manusia untuk selamanya, dan menghantarkan manusia ke fase berikutnya. Sehebat apapun manusia, sekebal apapun manusia, bahkan sesakti apapun ilmu yang dimiliki, jika takdir itu datang, manusia bijak dan mapan spiritualitasnya akan melepaskannya, termasuk haji, jaya, kauwijayan yang dimilikinya untuk menghadap sang ilahi. Di sana tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih. Ikhlas, pasrah, totalitas menerima takdirnya. Kisah ini berawal dari Kulonprogo, Yogyakarta. Di tengah berkecamuknya perang di Ponogoro yang mengguncang bumi Jawa, seorang bangsawan lahir pada tanggal 29 Juli 1827, diberi nama Bawadiman Joyo Dikdo. Ayahnya bernama Radenmas Tumenggung Kartodivirjo, yang menjadi Adipati Ngetan Kulonprogo. Ia seorang pengikut setia pangeran di Ponogoro. Namun saat pangeran di Ponogoro ditangkap oleh Belanda, berakhir pula karirnya sebagai Adipati. Anaknya Joyo Dikdo menjadi pribadi yang mandiri. Di usia belasan tahun, Joyo Dikdo remaja sudah rajin melakukan tirakat dan topo broto hingga dewasa. Sesuatu yang biasa rutin dilakukan oleh orang-orang Jawa kala itu. Salah satu ilmu yang dikuasainya adalah ilmu yang tidak umum dimilikinya, yakni Ajian Pancasona. Ilmu langka dan sangat sukar untuk didapat. Seseorang yang memiliki Ajian Pancasona akan hidup kembali meskipun sudah dinyatakan mati. Bagaimanapun jalan kematiannya, dia akan tetap hidup kecuali dia menginginkan mati. Dengan melepaskan Ajian Pancasona itu secara ikhlas. Dengan Ajian Pancasona yang dikuasainya, seorang akan bisa mati jika tubuhnya dipisah menyeberangi sungai dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Namun jika jasadnya menyentuh tanah, bagian-bagian tubuh tersebut akan kembali bersatu dan hidup kembali seperti setia kala. Eyang Joyo Dikdo memiliki dua guru spiritual berasal dari Padepokan Gunung Kawi Malang yang masih terkait dengan Pangeran Diponogoro, yakni Eyang Sajuko yang tak lain adalah Raden Mas Suryo Diatmojo, putra Kanjeng Kiai Jakaria, ulama besar Kraton Yogyakarta. Dan guru keduanya adalah Pendoro Raden Mas Imam Sujono, bangsawan Yogyakarta yang juga memihak kepada Pangeran Diponogoro. Sebagai mana nasib pengikut Diponogoro yang lain, Belanda juga memburunya, kemudian menyingkir ke Gunung Kawi bersama Eyang Sajuko kepada pokoknya di Gunung Kawi. Di Padepokan Gunung Kawi inilah Joyo Dikdo mendalami berbagai ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, membawa Joyo Dikdo ke Blitar. Dikisahkan di wilayah Blitar kala itu, sebagai kawasan yang gawat, banyak terjadi perampokan, para begal, perampok sakti berkeliaran di mana-mana. Para punggawa Kadipaten Blitar, kewalahan menghadapinya. Melihat hal itu, Eyang Joyo Dikdo menghadap kepada Bupati Blitar, Kanjeng Adipati Warso Kusumo, untuk mengatasi gangguan keamanan yang terjadi. Singkat cerita, berlahan, tapi pasti, cara penanganan yang dilakukan Eyang Joyo Dikdo membuahkan hasil. Tersebar isu bahwa Bupati Blitar telah memiliki bawahan yang luar biasa sakti, karena memiliki ajian panca sona. Tentu saja membuat Eyang Joyo menyali para penjahat. Sejak saat itu, tidak ada lagi begal beraksi. Namun yang paling membuat Bupati Blitar kagum, Joyo Dikdo mampu menahan lahar panas gunung kelut yang sedang mengarah ke kota Blitar. Dengan pusaka sakti yang dimilikinya, yakni cemeti cemeti kiaisaman diman. Saat lahar panas begitu deras menuju Blitar, Joyo Dikdo membaca mantra-mantra dan memecutkan dengan keras cemeti saktinya. Dengar suaranya menggelegar ke angkasa. Lahar panas itu tiba-tiba menyingkir terbelah dua. Kota Blitar pun menjadi aman dari terjangan lahar panas itu. Atas keberhasilan mengusir para begal, kanjeng Adipati Warso Kusumo mengangkat Joyo Dikdo sebagai pati Kadipaten Blitar. Peristiwa pengangkatan itu berlangsung pada 8 September 1877. Namanya semakin terkemuka di seantero, Blitar, dan sekitarnya. Setelah sekian lama perjalanan hidupnya, Joyo Dikdo merasa waktunya telah tiba. Di usia 82 tahun, dia telah ikhlas melepas segalanya, termasuk keluarga dan ajian yang dimilikinya. Dia telah siap menemui sang pencipta. Namun, setiap kali jasadnya menyentuh tanah, napasnya berhembus kembali. Hal ini terus terjadi beberapa kali hingga pada suatu malam, Joyo Dikdo bertemu dua guru tercinta yang telah mendahului berada di alam Kelanggengan. Dalam hujud gaib, sang guru itu melepaskan sesuatu yang sangat supranatural, yang menghalangi perjalanannya ke alam Kelanggengan. Akhirnya, setelah disempurnakan, Eyang Joyo Dikdo wapat dengan begitu tenang, damai, pada tanggal 11 Maret 1909. Lalu, benarkah jasad Eyang Joyo Dikdo digantung? Sebenarnya, makamnya tidak tergantung. Hanya saja, jasad Patih Joyo Dikdo saat dikubur tidak langsung menyentuh tanah, belainkan dimasukkan dalam peti besi, lalu disangga dengan empat tiang besi. Makam tersebut dibangun di atas lantai pondasi setinggi setengah meter, sehingga tak menyentuh tanah. Istilah gantung muncul karena di atas pusaranya digantung sebuah papan berbentuk limas dengan empat payung makota di tiap sudutnya. Di tempat inilah konon tersimpan ilmu Pancasona, baju kebesaran, dan pusaka milik Eyang Joyo Dikdo. Demikian butiran kisah episode Alam Semesta. Perpustakaan yang terhapar luas untuk kita pahami. Tuhan menciptakan dunia agar segala sesuatu yang ada di dalam pengetahuannya menjadi tersingkap. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran tanpa harus menyalahkan seseorang. Satu hal yang pasti kita tidak pernah tahu hal yang sebenar-benarnya terjadi. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kami sadar betul akan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pemahaman. Bagi sahabat Akalimba yang memiliki pendapat berbeda dan ingin memperbaiki sejarah ini, silahkan tuangkan pada kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud Alif sempurna lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan Manrobuka Siapa nama diri sejatimu? Pernahkah kita berpikir apakah harus menunggu mati kita baru mendapatkan pertanyaan ini? Bukankah apa yang dikatakan alam kehidupan adalah alam yang tidak mengenal mati? Bukankah jasad ini sejatinya adalah kubur yang menutupi hakikat hidup di sebaliknya? Kodrat manusia diturunkan ke dunia terpisah dengan pasangan hakikinya. Sejatinya tugas manusia diturunkan ke dunia ini adalah untuk menjadi holipah dimana syarat mutlak untuk menjadi pemimpin adalah adanya iman dan makmum adanya pasangan dirinya karena dialah sang maha cinta yang telah menghidupkan jagat diri setiap insan lalu dimanakah pasangan hakikinya dimanakah sepasang dirinya yang terpisah bukankah Allah menciptakan segala sesuatu berpasang pasangan mari kita berpikir Wallahu alam bisawab salam cinta leluhur Nusantara wabilahi taufiq wal hidayah waridu wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cinta leluhur Nusantara leluhur ura maridu mabarakatuh Terima kasih.